Tidak semua anggota keluarga kerajaan Arab Saudi menikmati hidup mewah dan menyenangkan. Putri Nisa'al binti Fat malah bernasib tragis yang mengakhiri hidupnya. Dia harus menerima hukuman mati karena dituduh bersina dengan kekasihnya saat kuliah di Lebanon. Padahal, ketika itu sang putri telah dijodohkan dengan pria lain. Nisa'al dieksekusi dengan ditembak pada 1977. Kala itu, usianya baru 19 tahun. Kisah Nisa'al diangkat dalam film dokumenter berjudul, The Art of a Princess pada 1980 dan disiarkan di stasiun televisi Inggris. Nisa'al dan kekasihnya sempat kabur ke beberapa negara dengan melakukan penyamaran untuk menghindari penangkapan. Menurut situs berita Daun, saat itu sang putri berpura-pura menjadi pria. Namun penyamarannya berhasil diketahui petugas dan dia ditangkap di Bandara Jeddah. Hukum di Saudi mengatakan, seseorang akan menerima hukuman mati karena telah bersina, setelah ada empat saksi mata laki-laki dewasa yang menyaksikan perbuatannya itu. Jika tidak ada saksi, maka pelakunya harus mengaku telah bersina sebanyak tiga kali. Keluarga Nisa'al dikabarkan memohon kepada putri cantik itu untuk tidak mengakui perbuatannya. Pihak keluarga hanya meminta Misa'al menjauhi kekasihnya dan tidak menemuinya lagi. Namun, Misa'al justru mengatakan sebanyak tiga kali bahwa ia telah bersina. Mendengar pengakuan itu, kakeknya, Muhammad bin Abdul Aziz Al Saud yang juga kakak Raja Salman Geram dan langsung memerintahkan eksekusi itu. Bersamaan dengan ketatnya hukum di Saudi yang melarang persinaan. Situs Ozi menyebut, Misa'al ditembak sebanyak tiga kali. Sementara itu, sang kekasih ditebas dengan parang hingga kepalanya terpenggal. Keduanya dieksekusi di Jeddah, tepatnya, di wilayah Taman Gedung Ratu Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!